Shalom, salam sukacita dan damai sejahtera alam menyertai kita semua dimanapun berada. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kembali dikuatkan, diteguhkan iman percaya kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapak di surga, inilah hati kami yang sudah kami siapkan untuk mendengarkan firmanmu. Roh kudus menuntun dan membimbing kami untuk semakin memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari 2 Samuel 7 ayat 1 sampai dengan 16. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika Raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah Raja kepada Nabi Natan, Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Natan kepada Raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu sebab Tuhan menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diperitahukan Tuhan kepadamu. Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setia aku tidak akan hilang daripadanya. Seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya dihadapanku. Tahtahmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, waktu begitu cepat berlalu, tidak terasa kita sudah memasuki Advent keempat yang melambangkan tentang perdamaian yang mengingatkan kita pada kemuliaan Allah yang empunya alam semesta. Dan pada saat ini, juga kita akan melihat kemuliaan dan kemahakuasaan Allah yang bekerja dalam sejarah perjalanan kehidupan Daud. Penyertaan dan pemeliharaan Allah dalam kehidupan Daud memang tidak perlu diragukan lagi. Pada ayat 1 dalam firman ini dikatakan bahwa Daud telah menetap di rumahnya dan Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya. Namun di dalam kenyamanan dan ketenangan yang diterimanya, ternyata ada hal yang membuat Daud tidak tenang. Ini dapat kita lihat pada ayat kedua. Berkatalah Raja kepada Nabi Natan, Lihatlah, aku ini diam dalam rumah kayu aras, padahal tabut Allah diam di dalam tenda. Pernyataan ini dibarengi dengan keinginan Daud untuk mendirikan baik Allah. Daud telah membangun sebuah istana untuk dirinya sendiri dan suatu kota untuk pelayan-pelayannya. Bagi Daud, membangun baik Allah merupakan tanda kehormatan bagi Allah di mana dia menyediakan suatu tempat tinggal untuk tabut Allah seperti yang dipahami bangsa Israel. Tabut merupakan peralatan keagamaan yang paling penting dan merupakan lambang kehadiran Allah. Dalam hal ini, iman kita semakin digugah. Bahwa kita sering menyaksikan kenyataan hidup. Godaan untuk jatuh pada nikmat dunia sangat menggiurkan. Ketika seseorang sedang berada dalam puncak kejayaan, berada pada puncak kemakmuran, bahkan tak jarang banyak orang yang jadi lupa diri juga lupa kepada Tuhannya. Apalah arti kekayaan yang melimpah namun Allah tidak kita beri tempat dalam hati kita. Sama saja kita sedang menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Dunia memuja-muja kita namun di hadapan Allah kita tidak ada apa-apanya karena kecintaan kita bukan pada Allah tapi pada nikmat dunia. Maka tidak heran kalau pada akhirnya manusia jatuh dalam kesombongan, jatuh pada sikap meremehkan Tuhan. Berbeda sekali dengan apa yang dialami Daud dalam puncak kemakmuran dan kejayaannya. Daud tetap mengingat Tuhan. Dia mengingat kebaikan Tuhan. Dia tetap mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Jemaat terkasih dalam Tuhan. Baik bagi manusia belum tentu baik bagi Tuhan. Motivasi yang baik, maksud yang baik, tindakan yang baik pun belum tentu seturut dengan kehendak Tuhan. Hal inilah yang dialami oleh Daud. Keinginan Daud untuk memuliakan Allah dengan cara membangun baik Allah ternyata tidak sesuai dengan kehendak Allah. Hal ini disampaikan Allah kepada Nabi Natan. Pada ayat 5 sampai dengan ayat yang ketujuh, dikatakan, bukan Daud yang dikehendaki Allah mendirikan rumah baginya. Hal ini ingin menyatakan bahwa Allah adalah Transcendent. Dia melampaui segala ciptaan. Dia lebih agung dan lebih besar dari seluruh ciptaan. Apakah mungkin ada rumah yang dapat menampung dia? Tetapi dalam bagian ini juga, Allah menyatakan bahwa dia imanen. Dia rela menyatakan kehadirannya bersama-sama dengan bangsa Israel. Karena dia memang Allah yang maha hadir. Maka kita perlu memahami bahwa kehadiran Allah tidak bisa dibatasi oleh tempat, tidak bisa dibatasi oleh keadaan. Allah memiliki hak penuh di mana dia akan hadir dan di mana dia akan bekerja. Maka gereja bukanlah satu-satunya tempat kehadiran Allah di manapun kita memanggilnya. Baik itu di rumah, dalam perjalanan, dalam segala tempat, Allah bisa hadir di sana. Pada ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-11, tindakan Allah yang besar telah dinyatakan Allah dalam kehidupan Daud dan umatnya. Allah lah yang memilih Daud dari penggembala domba menjadi raja yang besar. Allah juga yang menyertai dan memelihara kehidupan mereka. Kemenangan, ketenangan, dan kemakmuran yang dialami Daud, semua itu adalah pekerjaan tangan Tuhan. Kemudian pada ayat 12 sampai dengan 16, Allah menyatakan janjinya dalam kehidupan Daud. Allah akan membangkitkan keturunan Daud. Keluarga dan kerajaan Daud akan kokoh sampai selama-lamanya. Jemaat terkasih dalam Tuhan. Dari firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, ada beberapa hal yang menjadi perenungan untuk kita lakukan. Yang pertama, hidup di dalam kehendak Allah. Melalui pengalaman Daud dalam firman ini, memiliki niat dan motivasi yang baik saja, tidak cukup. Namun lebih dalam dari itu, Daud dituntun, diarahkan untuk hidup di dalam kehendak Allah. Tentu ini bukanlah hal yang mudah bagi keberimanan Kristen. Kita rasa hidup kita sudah baik, kita rasa iman kita sudah benar, kita rasa ibadah kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Tapi ternyata, apa yang kita rasa, apa yang kita pikir, tidak selamanya baik dan benar bagi Allah. Lalu bagaimana? Tuhan maunya apa? Tuhan menghendaki agar kita belajar untuk memahami kehendaknya. Dalam gejolak yang dialami Daud untuk membangun rumah bagi Tuhan, Allah ingin menyatakan bahwa karya Tuhan yang maha besar itu tidak berhenti dalam kepemimpinan Daud. Ketika dia menjadi raja, namun Allah masih akan tetap melanjutkan karyanya, kuasanya pada keturunan Daud kepada anak kandung Daud. Cumaat yang dikasihi Tuhan pada masa Advent yang keempat ini biarlah firman Tuhan semakin menuntun kita untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Contoh kecil mungkin ibadah yang kita ikuti tidak sesuai dengan maunya kita. Ibadah streaming, natal online, dan lain-lain. Lalu kita mulai mencari-cari ibadah lain yang membuat kita nyaman. Lagu-lagu yang pas dan enak dengan selera kita. Firman yang juga pas dengan selera kita. Mari kita mulai belajar memahami kehendak Allah dalam segala situasi dan keadaan yang kita hadapi. Dalam beribadah dan mendengarkan firman bukan bagaimana kita senang dan merasa puas karena pas dengan standar dan selera kita. Tapi bagaimana supaya Allah berkenan melihat kita dalam mendengarkan dan melakukan firmannya. Yang kedua dulu sekarang dan selamanya kebaikan Allah selalu nyata. Mari kita katakan amin. Kebaikan Allah memang tidak bisa diukur dengan apapun dan tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Bagi Daud apa yang dia miliki semua itu berasal dari Tuhan dan bagi Daud dia bukanlah siapa-siapa tanpa Tuhan. Walaupun kehidupan Daud tidak semulus yang kita bayangkan bahkan ada banyak masalah dalam keluarganya yang harus ia hadapi. Namun tidak ada alasan bagi Daud untuk tidak memuliakan Allah. Menyembah Allah di dalam kemuliaannya dan menyaksikan perbuatan tangan Allah agar seluruh bangsa mengenal siapa Allah yang disembahnya. Tentunya dalam hal ini kita perlu meneladani Daud untuk selalu mengingat dan menyaksikan kebaikan dan kebesaran karya tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita sedang bergumul dengan kenakalan anak-anak kita bergumul untuk suami dan istri kita. Mungkin kita juga sedang berjuang untuk sembuh dari sakit penyakit atau sedang berjuang bangkit dari perekonomian yang morat marit. Namun biarlah itu semua membuat kita semakin mengenal dan memahami kemahkuasaan Allah dalam episode kehidupan yang kita lalui katakan Yesus baik teramat baik dalam hidupku. Yang ketiga Allah setia pada janjinya kerajaan Mesias kokoh sampai selama-lamanya ketaatan Daud kepada Allah membuatnya yakin bahwa Allah akan menggenapi janjinya berkat penyertaan itu dialami dan dirasakan dalam kehidupan umat dan kehidupan Daud sendiri hal ini juga menekankan kembali kesetiaan Allah kepada Daud dan akhirnya kepada orang-orang pilihannya Allah yang setia menyatakan bahwa dialah yang mengerjakan semua yang telah direncanakan Daud tidak bisa berbagian di dalam membangun baik Allah ada waktu Tuhan cara Tuhan dan tujuan Tuhan yang begitu besar dan tidak mungkin sanggup dipahami dengan total oleh Daud dari hal ini kita memahami bahwa bukan kita yang sedang melakukan sesuatu untuk Tuhan melainkan Tuhan lah yang sedang melakukan sesuatu bagi umatnya kiranya Tuhan berkenan memakai kita menjadi bagian dari seluruh rencana Allah rencana yang akan mencapai puncak penggenapannya pada kedatangan Yesus Kristus anak Daud dialah sang anak Daud yang akan mendirikan baik Allah yang sejati yaitu tubuhnya sendiri dan jemaat yang adalah anggota tubuhnya amin kita bersatu di dalam doa Allah Bapak kami yang bertata dalam kerajaan sorga mampukanlah kami untuk melakukan firmanmu memahami kehendakmu sehingga kami tetap setia di dalam masa-masa penantian terima kasih Tuhan berkati setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan firman ini biarlah iman kami semakin dimantapkan terjaga dan juga bertumbuh di hadapan Tuhan terpujilah engkau ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin shalom bagi kita semua selamat advent yang keempat setialah dalam penantian Tuhan Yesus memberkati Tuhan